Ah hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel welcome to kembang ayu channel apa kabar sahabat anggrek dimanapun kalian berada saat ini Kali ini kembang ayu mau nanya nih sahabat pecinta anggrek pernahkah pot-pot koleksi anggrek kamu di kerubutin semut pastinya diantara sahabat pernah mengalaminya Sahabat anggrek kali ini kembang ayu akan kasih cara bagaimana cara mengusir semut pada anggrek dengan cara yang sederhana saja Perlu sahabat ketahui bahwa tunas muda atau kuncu bunga sangat disukai semut Biasanya semut ini bersembunyi di pangkal batang bisa juga diumbi semu ataupun di dalam atau di bawah pot Jika semut di dalam atau di bawah pot dapat menyebabkan kerusakan akar dan tunas-tunas muda sehingga pertumbuhan tanaman anggrek akan terhambat Juga untuk kuncu bunga karena jaringannya masih lunak maka mudah diambil cairan selnya oleh semut Seringkali kuncu bunga karena cairannya dihisap akan mengering sehingga mengganggu pertumbuhan bunga Lalu apa yang harus kita lakukan sahabat anggrek? Sahabat anggrek, kembang ayu sarankan kalian selalu berhemat dalam merawat anggrek Termasuk dalam membasmi semut ini Kemang ayu biasa menggunakan rendaman organik yang ringan di sekitar kita Tidak dengan campuran insektisida atau bahan obat-obatan lain Yang jelas sahabat harus lakukan perendaman media anggrek pada pagi hari Di suasana matahari bersinar cerah Jadi jangan sore hari atau di saat mendung ataupun hujan Dikarenakan pot ini akan kita rendam dan media diharapkan segera kering saat sebelum malam tiba Sahabat, kita siapkan air 5 liter Kira-kira pot anggrek yang bersemut tercalup hingga pangkalnya Tambahkan rendaman tembakau yang telah direndam semalam lamanya Ukuran tembakau kira-kira dibuat bola berdiameter 3 cm untuk 1 liter air Atau kalau tidak tertembakau Sahabat bisa campurkan sabun cair atau deterjen kira-kira 1-2 tetes untuk setiap 1 liter air Jadi tidak perlu berlebihan, kira-kira berbau sabun saja Sebun cair atau deterjen ini Misalnya sunlight, rinso, mama lemon, soclean dan masih banyak lagi Ups, maaf, kembang ayu bukan sales ya Jadi sahabat anggrek bisa menyesuaikan takarannya sendiri Satu lagi sahabat anggrek Kalau 2 bahan tadi, yaitu tembakau dan sabun tidak tersedia Sahabat cukup rendam dengan air biasa Tanpa campuran apapun Semua ini, it's okay Yang ini sering kembang ayu lakukan Dan hasilnya sangat memuaskan juga Ini adalah tips nenek kebun anggrek dekat rumah Dari zaman kembang ayu pertama berkebun anggrek Sekitar tahun 98 Wow, jadi ingat zaman pertama memelihara anggrek Yah, waktu itu kembang ayu masih studi Perendaman cukup 5 menit saja Dan jangan kelamaan ya Setelah itu sahabat, pot anggrek kita tiriskan Semut akan berlarian dengan membawa makanannya Dan mulai berpindah tempat Tunggu kira-kira 1 jam lebih Sementara kembang ayu mau jalan-jalan dulu Dan nanti kita lihat setelah kembang ayu pergi Seperti apa pot anggrek ini nanti Inilah hasilnya sahabat anggrek Semut telah keluar dan pergi dari pot Dan usahakan pot tetap dalam keadaan Segera kering sebelum malam tiba Yuhu, selamat mencoba Cara menyingkirkan semut-semut ini Ala-ala kembang ayu punya Jangan lupa like, share, dan subscribe Kembang ayu selalu bersamamu Bye-bye, terima kasih dan wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih Terima kasih